Di kelas ini kan kita memang fokusnya di non-coding ya Supaya memang kelas ini bisa dipakai, bisa digunakan gitu ya Supaya ilmunya juga bisa nyampe ke semua orang Walaupun mereka tidak punya skill programming gitu ya Oke mas, kali ini kan kita mau membuat bar chart race Kira-kira gimana sih cara buatnya? Oke, jadi tadi kita kan udah ngasih tau ke teman-teman Ada tiga macam visualisasi data animatif yang kita tau gitu ya Yang pertama bar chart race Yang kedua itu line chart race Dan yang ketiga adalah Hans Rosling chart gitu kan Nah, untuk kali ini kan kita fokus ke bar chart race gitu ya Gimana sih cara bikin bar chart race? Ada dua cara ya Yang pertama itu modding nih Moddingnya pakai bahasa apa? Yang pertama bisa pakai javascript Yang kedua bisa pakai python Bahkan bisa juga pakai R Dan yang kedua kita tidak menggunakan coding gitu ya Jadi hanya sekedar import data Kemudian di drag and drop ganti-ganti Macam opsi-opsinya gitu Macam kita bikin ini, bikin powerpoint biasa gitu ya Ganti-ganti warna, ganti-ganti jenis chartnya gitu kan Misalkan layoutnya seperti apa Nah, kita menggunakan Flourish disini Kita pakai Flourish Nah Kemudian, kalau misalkan kita mau bikin di Flourish Yang mana itu adalah pembuatannya secara non-coding berarti Gimana sih langkah-langkah pembuatannya? Di kelas ini kan kita memang fokusnya di non-coding ya Supaya memang kelas ini bisa dipakai, bisa digunakan gitu ya Supaya ilmunya juga bisa nyampe ke semua orang Walaupun mereka tidak punya skill programming gitu Ada lima langkahnya Rio Yang pertama, itu kita ngumpulin data dulu nih Bagaikan kalau kita belanja nih Belanja dulu di pasar kita ya Ngumpulin sayurnya gitu Atau dagingnya gitu Ngumpulin data dulu nih Dalam hal ini nanti kita akan pakai data BPS Atau Badan Pusat Statistik Ada di websitenya dan free Dan kita bisa ambil kapan aja Kemudian yang kedua itu kita membersihkan sama memformat datanya Jadi kita ubah sedemikian sehingga nanti datanya memang nanti bisa di fit kan ke Flourish Nanti akan kita tunjukkan gitu ya gimana bentuknya Mungkin selanjutnya menganimasikan Oh betul banget, itu nanti tugasmu kan ya Oke Lalu? Lalu ada melakukan screen recording Nanti teman-teman akan melakukan screen record Hasil pembuatan datanya di Flourish Menggunakan software PowerPoint Kemudian selanjutnya Kita bisa publikasikan hasilnya ke media sosial teman-teman sekalian Ya media sosialnya apa aja yang biasanya kalian ini apa Yang populer gitu Kira-kira apa aja sih? Mungkin Instagram Teman-teman pasti punya Instagram Belum tentu sih Oh gitu ya Oke Mungkin gak semua Gak semua Mungkin yang profesional kali ya Profesionalnya LinkedIn Instagram atau LinkedIn Jadi ini berkaitan juga nanti ke size-nya gitu ya Size videonya Supaya nanti kita juga bisa pas gitu Mempublikasikan videonya Agar lebih fit gitu ke social media itu Ya Bersambung Bersambung Terima kasih.